Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa kembali lagi di channel ngobrek di rumah YouTube kali ini saya menghadirkan review secara engineering untuk receiver STB atau alias receiver siaran TV digital dari matrik produknya matrik tulis silver Apple DVB-T2 HD bisa high definition dia mendukung standar DVB-T2 kemudian DVB-C Apple Cash kemudian apa saja fiturnya yang dibenamkan yang bisa dilakukan oleh si receiver matrik ini dari Apple DVB-T2 jadi dia ternyata untuk memorinya standar 4 MB ada yang lebih dari ini untuk ini memori ya besarnya memori 4 MB itu adalah memori untuk operasional untuk alat seperti ini kan eh perlu namanya memori ini untuk running sistem operasi ya jadi anggap ini seperti komputer ya sudah seperti sangat seperti komputer jadi anggap ini memang komputer dengan tujuan terbatas disini ada memori 4 MB ya cukup lah untuk merunning semuanya jadi kalau Anda ingin membuat program atau menginstall program yang sekiranya cocok karena kan ini sistemnya Android ini sistemnya Android Anda bisa benamkan program Anda itu selama jangan lebih dari 4 MB ini saya belum cek nih 4 MB ini tersisa berapa untuk free space nya ya free space storage nya kemudian dari gambar ini gambar nih standar gambar nih untuk 1080 MP full HD itu ini standar gambar ini juga ya standar gambar H264 ini mendukung Apple Cash PVR bisa YouTube bisa di YouTube juga nih saya sudah coba nih saya sudah coba YouTube seperti apa seharusnya saya bisa membuatnya tetapi eh tidak bisa saya jelaskan panjang di sini karena itu juga membutuhkan waktu yang lama kemudian bisa time shift saya nggak ngerti ini time shift ini apaan ini apakah ini seperti kita mempost kemudian kita running kembali kemudian mendukung wifi Wi-Fi mendukung Wi-Fi sayang Wi-Fi nya saya lupa naruhnya jadi eh sederhananya kita tancapin tuh Wi-Fi tuh kemudian yaudah kita setel aja seperti kita menyetel YouTube dari TV ya sangat gampang asal kemudian Anda tinggal konekkan untuk terutama adalah konek jaringannya dulu gitu Anda bisa sudah coba dengan handphone saya itu langsung bisa gitu tentunya harus dikonfigurasi dulu ini harus bisa konek ya Anda tinggal masukkan password dari wifi Anda kemudian setelah terkonek dia akan jalan dan anda bisa langsung nonton YouTube dari dari TV ya gitu kemudian dia mendukung IPTV dan ini untuk ininya ya Oh ini sama nih ya ini apa yang dijelaskan oleh gambar sini ini diulang lagi seperti ini untuk poknya ya dan langsung saja kita mulai review untuk saya sih menyebutnya ini secara engineering ya jadi saya akan menyebutnya review bukan mengatakan secara umum tapi ini yang lebih spesifik karena saya akan menjelaskan jeruannya ini seperti apa juga fungsi remote dan segala hal yang berhubungan dengan yang tidak ada di manual yuk langsung saja kita simak videonya sekarang kita akan mereview dari electrical properties daripada receiver STB digital murahan seperti ini ya ini yang saya pakai yang punya nya metric jadi anggaplah ini semua tipikal sama seperti apa di dalamnya maka di sini akan saya buka satu aja bisa anda lihat di sini ini untuk saat ini ini udah hidup ya jadi dia makan powernya hanya 3 watt agar biar Anda tahu ini untuk pemakaian dayanya dia hanya makan sekitar 3-4 watt saja Ini sekarang posisi hidup Kemudian ternyata ini sangat mudah sekali untuk bukanya ini untuk baut hanya ada dua di sini belakang dan seperti ini nih internalnya dari sini kemudian akan kita coba cek ini ternyata ini transparan untuk ininya ini plastik yang ini jadi ini transparan bisa kelihatan ini di dalamnya dari sini tuh kelihatannya transparan kemudian saya akan bahas ini dari ini ya detail PCB dan lain-lain ini ya kondisi saat ini hidupnya ini agar aman nih saya matikan kemudian kita akan zoom sedikit nih ke ininya ya kemudian saya akan zoom sedikit ke sirkuitnya akan lihat seperti apa nih blok diagram eh blok diagram blok daripada ininya ini pastikan untuk power sudah mati ini untuk belakangnya ya RFN ini antena antena ini juga antena di video sebelumnya saya salah menyebutkan ini bukan input tapi output gitu semua ini output ini bukan input ya output HDMI output video output audio stereo nah seperti ini tuliskan ya di VBT2 receiver kita bisa di bekerja 100 hingga 240 volt 50 60 hz standby consumption kurang dari 1 watt power consumption kurang dari 10 watt jadi sudah kita confirm untuk power consumption nya hanya 3 watt di tempat saya tapi saya kira tipikal ya hampir semuanya sama kemudian akan kita lihat disini ya seperti apa sirkuit 3 ini untuk semuanya ini sirkuit 3 nya seperti ini nah ini sangat jelas disini ini adalah untuk blok power supply 220 ini BWM controller ini trafo untuk merubah ke DC DC paling yang dia perlukan maksimal tuh ada tegangan 30-an volt kalau pada receiver parabola ya karena digunakan itu untuk tuner saya pikir ini juga ada nih kalau kalau ini ya yang pasti 5 volt 12 volt itu harus ada bahkan kalau untuk sirkuit yang menggunakan IC seperti ini biasanya ini 3 volt ini pekerjanya ya anggaplah 5 volt dan 3 volt yang penting ini ternyata canggih juga ini ada buzzernya disini ini saya kurang tahu nih untuk peringatan apakah ini mungkin ini ada hubungannya sama IWS itu ya fitur early warning system itu kalau ada gempa bencana alam yang diinfokan melalui BMKG maka dia akan menyalakan buzzer ini kemudian ini sirkuit 3 ini ada IC ini saya nggak bisa ngezoom kelihatan jelas mungkin itu adalah untuk pengatur tombol matrik pengatur tombol atau enggak kalau enggak untuk display ini HDMI outputnya tadi sangat simpel bahkan disini saja dari pabriknya ini kurang satu ini bautnya ini ceroboh jadi seperti ini ini apakah bagian sirkuit 3 yang hilang ini ada bagian sirkuit 3 yang hilang ini mungkin bisa di input dari 12 volt sebenarnya ini ini ada jalur yang dihilangkan dari pabriknya yang nggak dipasang ini kan tentunya kalau kita ngomongin produksi ratusan ribu jutaan pieces jutaan unit maka ini sudah pengkhidmatan yang sangat besar sekali ini mungkin pada barang-barang yang mahal ini akan ada nih semua dikompletin nih tapi disini kan harga murahnya jadi ya disinilah banyak penyunatan komponen dan lain-lain kemudian lihat di sini nih untuk diodanya yang dari awal dari penyarah 220 ke ke sebelum kita switching itu dia sama aja nih sama lampu LED ini ya untuk diodanya ini MP10 ini diodanya sama-sama dipakai buat lampu-lampu LED ini dan jadi sebelum masuk ke sini ini ditahan dulu sama resistor nih berapa ini resistornya kalau nggak salah ini sekitar 1,5 ohm tapi 2 watt ya 1,5 ohm 2 watt ini adalah fungsinya sebagai penahan agar pembebanan kesana itu ditahan dulu jadi ini resistor ini mutlak ada ini harus ada ini kalau Anda langsungkan mungkin akan rusak atau juga ini perlu ditambah sedikit lagi deh mungkin ditambahkan ke 3,3 R karena pada prakteknya yang saya rasakan ini panas nih ya pada prakteknya ini panasnya menurut saya terlalu panas ini untuk alat seperti ini coba kita praktekkan untuk yang lain ini tentang konduktivitas ini perlu dipahami ini apakah nyetrum ini saya hidupkan ini ya ini nggak nyetrum kemudian saya balik juga nggak nyetrum coba kalau misalkan di test pen ya di test pen nyetrum nggak nyala nggak di tempat saya nggak nyala saya nggak pakai ground ini ya saya nggak pakai ground nggak nyala ya ini aman jadinya bagus ini ini untuk rancangan PSU nya bagus tidak bocor tidak ada nyala dari test pen ini test pen saya masih nyala nih ini test pen saya nyala ya ini pasannya sebelah sini nah menyinggung tentang efek yang terlalu panas tadi dari pembahasan saya di depan ini sepertinya ini perlu ditingkatkan ini untuk pembuangan panas ini heatsink nya ini ini kita ganti yang lebih besar mungkin atau ya kalau perlu tambahkan kipas ya benar kalau menurut saya panasnya terlalu panas ini apakah karena juga tegangan di rumah saya yang 230 volt mungkin juga jadi untuk ini ini ada AMS 1117 ini ini untuk powernya ini sepertinya entah apakah itu 1,8 ini 1,8 volt kemudian ini IC ini bisa agak kelihatan nggak nih IC apaan nih sebelah sini coba saya cari dulu untuk inian saya loop loop dimana loop untuk loop nah ini IC yang ini nih angkanya A IP 650 O E O A IP 650 ini bisa dicari di datasheet ini untuk yang ini ya IC yang ini kemudian ini IC apakah ini ini sepertinya ini memori ini memori kemudian kristalnya ini menggunakan clock di 24 MHz clocknya clock 24 MHz tunernya bagus di shielding dengan baik compact kecil miniatur sekali nah ini faktanya seperti ini ini pekerjaan SMD apakah ini serviceable atau bisa di service ini tergantung dari tingkat kerusakan dan ini ya tingkat kerusakan dan apakah masih bisa gitu ya semuanya memang bisa di service ya tetapi kadang ketika memperbaiki alat itu kita juga balik lagi ke masalah ekonomi ya apakah alat ini worth it untuk di service sepadan untuk di service kadang disitulah masalahnya karena harga barangnya tergolong relatif murah kalau kita perbaiki justru ya kalau hanya perbaikan kecil mungkin kita tahu dimana rusaknya kecil hanya satu komponen is ok berarti anda disitu master dan beruntung bisa mengganti yang kecil itu paling paling yang sering mati ini adalah yang sirkuit seperti ini komponen IC regulator dan lain-lain atau juga kalau dalam pemakaian yang lama itu biasanya yang rusak duluan adalah balikian block power supply ini saya yakin ini pada prakteknya ini nanti ini akan buahnya rusak itu rusaknya disini kemudian ini resistor yang juga fungsinya sebagai pembatas arus dan fuse ini sering rusak ini ini akan cepat rusak ini jadi kemungkinan kalau ada rusak ini dulu nih yang dicek ya karena gak ada dari masuk ke 220 volt AC ke sini gak ada fuse ini lah ini fungsinya biasanya pun kalau pada lampu LED yang memakai sirkuitry itu ini yang mati duluan ini review review tentang remote nya ya di depan tadi kita sudah lihat seperti apa kalau kita bandingkan view by view side by side untuk semuanya baik dari kardus kemudian unit STP nya dan juga remote nya ya jadi ternyata remote nya sama aja bentuknya tapi sudah saya coba apakah remote ini bisa dipakai di STP lain ternyata gak bisa jadi sesuai dengan ininya alamatnya mungkin saya gak tahu apakah cara menemukannya bagaimana ini sudah saya coba bila punya metrik ini saya coba di well home atau satunya lagi di lubi gak bisa tapi semua fungsi ininya sama anda bisa lihat seperti ini ya power di sini sub kemudian ini sat satelit fungsinya mungkin sama saja sama receiver nya parabola ini kan di sini ada tulisan sat ini mute untuk mode biasa pvr ini untuk melihat ini ya acara itu yang di sini jadi semua program channel yang kita punya itu akan tertampil di sini sayang sekali saya tidak bisa mendemukan secara langsung secara gambar dikarenakan untuk setup layar dari video untuk ini saya belum setup dan belum ketemu untuk converter dari HDMI ke VGA nya karena yang saya punya monitor komputer hanya bisa VGA kemudian kalau yang saya rasakan ya dari cara setting dan lain-lain sangat mudah ini remote ini flashing ini menurut saya ini ergonomik nyaman dan mudah gitu ini easy to handle dan kalau bisa menurut saya akan lebih baik remote ini agak berat dikit terlalu ringan jadinya gimana ya terlalu ringan itu jadinya ampang ini itu like lightweight ini terlalu ringan gitu ini 123 ini langsung kalau Anda ingin mengganti channel langsung di pencet di angkanya kemudian kalau untuk pemprograman untuk tombol merah biru muda hijau kuning ini sangat perlu juga karena dia akan menggunakan ini untuk eksekusi dari perintah gitu untuk enter kalau nggak salah dan exit juga di sini ini exitnya di sini jadi ya tinggal dipelajari saja sangat gampang seperti kita punya TV analog gitu yang sama aja kemudian search auto kemudian dapat semua stasiun kemudian save seperti itu dan juga belum saya confirm ini berapa derajat sih dari ini sangat penting ini harus diketahui juga nih sebenarnya dari ini sudut kontrol remote ini terhadap alat itu berapa derajat ini penting kadang kan posisi daripada receiver kita itu kan di depan TV nah kita itu sebenarnya enaknya berapa derajat nih kalau bisa sih angle nya itu 45 derajat masih bisa tapi saya nggak tahu nih pastinya di bawah 45 derajat angle daripada dari depan TV dari depan alatnya itu seperti itu itu kurang dari itu mungkin kurang dari 45 derajat ya tipikal ya itu karena kadang juga ada yang nggak sensitif jadinya eh harus bener-bener lurus nah itu nggak enak juga di pemakaian baterainya ya baterai AA2 AA3 sorry maaf ini masih baterai bawaannya ini seperti ini ini mungkin dibeli di toko pengganti remote atau ada orang jual remote juga ada kali karena ini kan sebentar lagi akan menjadi barang sejuta umat sebentar lagi ya saya katakan sebentar lagi karena untuk siaran TV analog belum benar-benar semuanya dihentikan dari semua stasiun televisi semoga apa yang sudah saya sampaikan ini berguna ya sebagai panduan service bagi anda kalau mau men-service kalau saya ya lihat dulu level rusaknya kalau bisa diperbaiki diperbaiki kalau nggak bisa ya mohon maaf ini harus dilem biru lempar ganti baru saja lebih ekonomis ya jadi seperti ini fakta secara elektrik elektronik dari STP murahan seperti ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan